Mana yang lebih bagus nih, jualan pertama kali itu di Instagram atau kayak di Shopee, Tokopedia gitu kan sih. Nih, sering banget banyak yang nanya kayak gini, jadi kayak, kalau mau jualan, jualan di mana ya? Enaknya di mana ya buat pertama kali ya? Mana yang paling cepat pecat lo ya? Dan lain sebagainya. Jawaban idealnya sebenarnya tentu saja dua-duanya. Tapi yang jadi problem adalah kalau dua-duanya, gadgetnya bengkak. Kenapa gue bilang bengkak? Ya, beningin aja deh, bikin konten di IG. Memang sih bisa gratis sih, cepat-cepat foto-foto gitu kan. Tapi kalau, ya, gak estetik, gak bagus, gak ada hasilnya juga ya? Bener gak? Sama juga kayak di Shopee. Keren jualan sendiri, banyak hal yang harus kita urusin. Kalau lo bayar ya, lumayan juga berbudget, bener gak? Belum lagi perlu iklan dan lain sebagainya. Nah, makanya sebenarnya kalau misalnya ini buat kalian, kaum yang, Aduh, gue kalau mau pilih satu-satu dulu deh gitu, alias kalian yang baru memulai, Mana sih perbedaannya yang lebih enak antara sosmed atau marketplace? Nah, di video ini gue bakal bongkar, gue bakal buka, gue bakal bahas, Kalian nilai sendiri, mana yang kalian suka. Oke? Nah, yang pertama, kalau misalnya di Instagram nih, Instagram atau social media, Kayak Instagram, Youtube, TikTok gitu ya, Facebook gitu ya. Sebenarnya TikTok tuh sosmed, apa ya, karena dia ada commerce shop gitu ya, Jadi bisa bilang agak di tengah-tengah gitu ya. Tapi kalau secara umum, Instagram gitu kan, mereka tuh fokusnya di branding sama narasi visual. Maksudnya gimana? Coba deh lo perhatiin, lo buka Instagram yang muncul, Itu kan gambar-gambar yang estetik, yang cakep-cakep, bener nggak? Terus kayaknya kalau gambar yang burik-burik kayak real picture gitu, nggak kepake, bener nggak? Dan terus orang juga, aduh, nggak Instagram-able deh, nggak pas gitu loh buat disimpan di IG. Bener ya? Nah, dan kedua, di mana fokus mereka itu adalah lebih banyak tentang narasi visual. Perhatiin aja, caption di Instagram, uh, itu bisa panjang banget. Makanya di situ kalian bisa ngeliat, kayak kita tuh bisa bikin cerita panjang banget. Dari mungkin cerita kayak apa ya, orang dari kecil, nanti membesar, ketemu bininya, pacaran, kencan, Sampai menikah, punya anak, punya cucu, sampai nggak adanya. Saking panjangnya tuh caption, gitu kan. Dan itulah yang kadang bikin orang asik gitu. Nah, kabar baiknya adalah dengan tempat seperti itu, itu cocok banget buat apa? Bikin cerita. Makanya cerita-cerita yang bagus, yang jago-jago bikin cerita nih, atau jago-jago apa ya, ngomporin orang gitu ya, ngomporin orang, bikin keributan kayak kadang-kadang. Kadang nggak, itu yang ribut sih, ya memang cerita-cerita yang hot. Dan ini kepake banget buat apa? Buat mempersuasi target market. Makanya kalian sering nggak sih ngerasa kayak gini, awalnya nih, lagi buka sosmed, nggak butuh apa-apa, fine-fine aja gitu. Tapi, karena ngeliat, eh kayaknya bagus juga nih, eh kayaknya menarik juga nih, eh kayaknya seperti itu juga, tau-tau jadi beli. Bener nggak? Atau misalnya nih, sering juga nih ada orang yang misalnya, hidupnya nggak ada kekurangan apapun, nggak ada masalah, tapi ketika ngeliat dari IG, ngerasa, oh kayaknya gue kurang sehat, kayaknya kurang begini, kurang begitu. Akhirnya jadi, beli macam-macam produk, ikutan macam-macam program, dan lain sebagainya. Gitu ya, karena memang Instagram dan social media itu memang bagus buat narasi visual. Gitu, yang artinya kalau dipakai buat jualan, ini pakai ini, buat memperkenalkan barang kita, yang orang belum tahu. Lu jual ceritanya, barang ini manfaatnya seperti apa, ininya gimana, ininya seperti apa. Itu bakal bikin orang, yang tadinya nggak mau beli, jadi beli. Dan di situ kalian punya calon market-market baru. Nah, ini beda banget sama di marketplace, kayak Shopee, Tokopitin, dan sebagainya. Dimana di sini, mereka tuh fokus sama transaksi. Gitu kan? Nah, di sini semuanya dirancang buat memfasilitasi transaksi penjualan. Orang udah datang ke Shopee gitu kan, di palanya cuma satu. Lu mau belanja, mau beli apa ya, mau jajan apa ya. Bener nggak? Si Shopee-nya sendiri nampilin ketika, contoh orang lihat nih. Muncul satu produk, terus udah gitu, si orang tuh lagi baca, di bawahnya disiapin. Kamu mungkin juga suka, coba juga produk-produk ini. Kebayang nggak? Jadi kayak orang baru membeli aja, terus kayak baru ke bawah, Shopee ngerasa, oh, lu kayaknya nggak mau beli nih, ya udah, coba yang ini deh. Terus, oh, kayaknya lu belum tentu cocok ya, coba yang ini deh, coba yang gitu deh. Gitu. Semuanya difokusin cuma buat satu hal, dapetin penjualan. Karena sistem mereka itu bukan dengan branding, tapi yang memang ngarahin sales. Nah, ini kepaknya buat apa? Kalau barang yang kita jual, itu banyak dicari. Karena sistem disini ngomongin pencarian produk. Ada keyword yang dicari. Ketika misalnya barang-barang yang kalian jual, ada barang-barang yang dibutuhkan sama orang, kalian jual di Shopee, Tokopedia, nggak usah ngapa-ngapain, laku pasti. Maris pasti. Apalagi kalau barangnya banyak yang nyari, kompetitornya sedikit. Hmm, enak banget. Nah, tapi kalau barangnya belum banyak dicari, hmm, nggak bisa jualan disini. Kenapa? Ya, karena itu tadi. Sistemnya adalah disitu. Nah, disini adalah sama di Instagram. Karena di Instagram tadi itu branding, jadi kalau kita ini ya, branding, narasi, penjualan, keyword. Beda nih kan? Nah, berikutnya, poin di Instagram adalah yang diutamakan adalah interaksi langsung sama audience. Jadi kayak orang langsung komen-komenan, bener nggak? Orang langsung nge-review, orang langsung komen, langsung cerita, nanya, eh, belinya dimana, ininya gimana, gitu. Bener nggak? Interaksi adalah segalanya. Kalau di Instagram, mau akun Instagram kalian tertubuh, segidain interaksinya. Kalau nggak ada interaksi gimana? Ya udah, jangan kan laku gitu, dilihat aja nggak, muncul aja kagak. Nah, kalau di marketplace gimana? Nah, di marketplace, kalau tadi kita ngomong, fokus transaksi, fokus sama pencarian produk, disini yang jadi segalanya adalah ulasan sama rating. Rating lu bagus, toko lu naik terus. Karena kan disini interaksi bagus, aku naik terus. Disini toko ulasan bagus, rating naik terus. Gitu, ulasan jelek disini, hmm, langsung. Gitu, karena banyak campaign-campaign, banyak program-program yang bakal mendukung kalian lebih maju, itu bisa ada kalau misalnya minimal shoppingnya berapa, berapa per berapa. ketika kalian nggak cheat target, ya nggak bisa nih, ada program-program yang diikutin, dan ini membatasi traffic. Nah, sama kan kayak di Instagram, kalau di Instagram kan, bukan, nggak ada sih program-program ulasan, tapi ratingnya, engagement-nya bagus nggak gitu. Nah, cuman bedanya gini ya, engagement-nya itu nggak harus bagus lah ya. Sama orang dimaki-maki juga akunnya naik terus. Karena yang dilihat adalah, berapa banyak yang berinteraksi sama akun tersebut. Gitu ya, jadi ini secara basicnya. Terus apalagi nih, nah, kalau misalnya di marketplace, yang penting itu adalah promosi diskon. Nah, ini udah, promosi sama diskonnya, itu yang bakal bikin naik. Gitu dengan ada promosi, dengan ada diskon, itu bakal bikin akunnya, bisa kebus ikutan campaign, di situ bisa kebus terus. Kalau di sosmed gimana? Nah, di sini di sosmed, nggak ada kan promosi diskon. Tapi di sini, kerjasama sama influencer. Nah, sama orang-orang yang udah gede nih. Orang-orang yang udah gede gini, karena mereka udah punya akun yang besar, ketika mereka kita kolaborasi, kerjasama, itu bakal bikin akun kalian mungkin bertubuh. Jadi kayak, ada nggak shortcut buat main jika cepet? Ada. Lo endorse deh yang gede gede. Engagementnya ngeri banget. Begitu lo endorse, langsung ngebut akunnya. Langsung naik. Gitu kan. terus, kalau di Instagram juga nih, selain endorse, ada nggak cara kedua? Ada iklan. Promosi berbayar. Di sini ada nggak iklan? Ada juga sih. Bikinnya mungkin ada beberapa persama. Ada yang sama ya. Di sini ngomongin iklan, di sini ngomongin sama-sama iklan. Gitu ya. Cuman bedanya, kalau misalnya di Instagram, di sosnet, kita kalau mau jualan nggak? Jualannya lewat linknya. Linknya bisa langsung ke chat, bisa ke website, atau bisa ke marketer juga. Sedangkan kalau di marketplace, ya orang langsung order. Udah langsung order, kalian dapat order, kalian tinggal kirim, dapat. Gitu. Cuman masalahnya ketika ini, enak ya kayak order. Tapi, ketemu sama orang lain, ketika kompetisi, ya kita kompetisi langsung. Jadi kayak perang harga bisa terjadi perang harga, kalau barangnya sama. Gitu. Nah, dalam beberapa hal yang lain, ada juga nih yang sama, kayak main hashtag di Instagram. Ada, tapi di marketplace juga sekarang, hashtag itu, kepake. Sistemnya mirip kayak keyword, gitu kan. Itu tadi adalah perbedaan beberapa, beberapa konsepnya ya, secara Instagram sama sosmed. Nah, kalau dari sisi produk, mana yang bakal laku di sosmed, mana yang bakal laku di marketplace. kalau menurut gue gini, kalau produk kalian, adalah produk-produk yang dicari. pencariannya tinggi, orang udah tahu, orang mungkin udah tinggal beli, di sini kalian jualan di marketplace. Karena itu udah langsung datangin penjualan, tanpa harus babibu, tanpa harus tanya-tanya. Nah, tapi, kalau produk kalian, titunya yang memang harus banyak nanya, harus banyak ngobrol, harus banyak dikenalin, nah, mungkin kalian gak cocok, kalau di awal di marketplace. Bisa jadi kalian jualan di, sosial media, apalagi produk-produk yang perlu dipersuasi. Kita, kalau udah perlu dipersuasi, kompetitornya banyak. Contoh kayak produk reselleran, teman-teman kompetitornya banyak banget ya. Nah, ketika kalian jual di marketplace, kalian perang langsung sama mereka. Kalau kayak gitu gimana? Ya, jual aja di sosmed, jual aja di Instagram. Karena kalau di Instagram, kita gak perang langsung, tapi kita lebih ke, adu kreativitas. Siapa yang bisa dapetin perhatian lebih banyak? Nah, dari perhatian lebih banyak, service lebih banyak, inilah yang bikin, kita bisa dapetin order. Gitu, karena orang ngecek ke kita, orang DM kita, orang nanya ke kita, orang konsultasi ke kita, di situ, orang bakal beli lewat Anda juga, harusnya. Itu tinggal bisa gak? konversinya. Nah, itu dia tadi, bedanya antara, social media, Instagram, sama marketplace. Nah, dari sini nih, gue pengen tau, menurut kalian, kalian lebih suka style yang mana? Di sosmed, atau marketplace langsung? Lalu di komen ya.